Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di jalan Kapten Fiyar Tenden, Siring Martapura, Banjarmasin, Kalimantan Selatan Ada sebuah rumah tua yang bernama Rumah Ano 1925 Kata Ano berasal dari bahasa Latin Yaitu Ano Domini atau Adek atau Tahun dari Tuhan kita Ciri Arsitektur Banjar yang ada pada Rumah Ano ini adalah kombinasi rumah adat gajah menyusu dan pengimbangan Selain itu, ada juga yang berpendapat bahwa Rumah Ano ini berarsitektur gajah menyusu, dempet dua, babulung, ayam, tumpang talo Di dalam Rumah Ano ini ada berbagai macam kerajinan khas banjar, kain sasirangan, dan air guci Ada juga lukisan-lukisan yang tentang tradisi dan budaya orang banjar seperti kehidupan di sungai Selain itu, di dalam Rumah Ano ini ada juga pelaminan adat banjar besertakan pakaiannya Rumah Ano 1925 ini dibangun pada tahun 1925 Ada beberapa informasi yang mengatakan bahwa Rumah Ano ini pada awalnya dibangun oleh pemerintahan Hindia Belanda Sebagai tempat peribadahan Pada awalnya, rumah ini dimiliki keluarga Kusdiono Kusuma Jajah Setelah kepemilikan diambil alih oleh pemerintah kota Banjarmasin Pada tahun 2015, bangunan ini dibongkar dan dibangun kembali sesuai dengan bentuk aslinya Dengan bahan yang hampir 90% dari kayu ulen Kayu papan ulen asli dari rumah ini masih bisa dilihat Dari dinding depan teras bangunan rumah tersebut yang berjumlah 28 potong Kayu papan ulen asli dari rumah ini masih bisa dilihat Dari dinding depan teras bangunan rumah tersebut yang berjumlah 28 potong Pada masa pemerintahan Ibnu Sina dan Hermansah Rumah Ano ini juga dijadikan mini galeri yang menampilkan potret Banjarmasin Tempo dulu Dan budaya tradisional Banjarmasin Selain itu, di lantai 2 ada juga dijadikan ruangan pameran hasil kerajinan sasirangan Oleh Dekra Nasda, kota Banjarmasin yang dipimpin oleh Ibnu Siti Wisalah Dan rumah Ano ini sempat menjadi perdebatan antara pemerintahan Pemko dan DPRD Akan tetapi saat itu yang termasuk tidak mensetujui apabila rumah Ano ini dihancurkan Walaupun masih belum bisa dikatakan sebagai cagar budaya Namun rumah ini bisa dijadikan wahana pendidikan bagi generasi muda Bahwa rumah inilah bangunan khas Banjar Tutur Bapak Hamdi Terima kasih telah menonton!